Mungkin saya merasa prihatin itu di tempat kami sudah 9 orang yang meninggal Tsunami Kita kena tsunami sama gempa nya Bukan cuma kena tsunami, ini robek semua saya punya badan ini Artati tadi ini bagaimana kondisi dan dimana sekarang Ibu Seritini berdomisili Saya tinggalnya di huntara hutan kota Masih huntara? Saya sudah tidak tinggal di huntara karena saya punya lantai itu sudah patah Kan lantainya cuma triplex Terus keberadaan kami itu seperti sudah dianggap mati sama pemerintah Artinya selama tinggal di huntara tidak ada lagi Dua tahun setelah bencana tidak ada lagi bantuan mas Sudah tidak ada, bukan dua tahun Pokoknya mulai kami pindah di huntara itu sudah tidak ada Kecuali kalau macam saya, biasa saya kenal LSM Biasa saya kestau, coba tolong urus dulu kita inilah Kita punya perut ini tidak ada apa-apa Jadi diorang kasih tidak juga seberapa banyak Tapi akhir-akhir ini sama sekali tidak ada Yang bikin saya merasa prihatin itu Di tempat kami sudah sembilan orang yang meninggal Itu pun Dari berapa orang? Dari 120 kakak tinggal merosot, tinggal 93 yang lain tidak tahu setelah pencar kemana Jadi tinggal 93 kakak kami di situ Jadi kalau tentang kamar mandi dan lain sebagainya itu sudah tas sumbat Yang bikin kami tanpa pusing itu ini sekarang lampu mau ditiadakan yang 450 Sudah mau disorong ke 900 Jelas kita membayar lagi Tidak mungkin kita tidak membayar Sedangkan listrik itu tiga macam kami bayar Listrik yang kita pakai sendiri, listrik untuk air, listrik untuk dapur umum Itu yang harus dibayar Ibu tinggal dihuntara karena belum dapat Tidak masuk daftar atau belum terima? Saya ada sertifikat tapi saya tidak tahu kenapa bisa saya tidak ada di Pernah mencoba mendaftar? Sudah ada saya punya nama Tapi awalnya itu hari di BPBD Itu KTP ada namanya tapi NIK tidak ada Adakah begitu ada KTP tidak ada NIK? Makanya saya ribut itu Ribut saya bilang Eh bagaimana ceritanya ini ada KTP agama umur dan lain sebagainya alamat dengan jelas Masa NIK tidak ada? Mana bikinnya NIK? Berdebatlah saya di situ Karena saya sudah bolak-balik Bolak-balik di situ tetap tidak ada NIK Jadi saya bilang begini-begini saja kalau memang tidak ada saya punya ini nama ada tidak ada NIK Bah kemarin saja saya punya berkas Tidak berani juga dia kasih Orang-orang itu tidak berani juga dia kasih Yang saya punya maksud juga seperti keberadannya kami ini Coba pikir ya kami ini baru keluar dari tsunami Coba pikir ya kami ini baru keluar dari tsunami Kita kena tsunami sama gempa Bukan cuma kena tsunami saya ini robek semua saya punya badan ini Dihantam tsunami Ditabrak rumah saya Makanya hitam semua muka ini Kan ini tuh dia tabrak Ditabrak rumah Belakang robek semua kepala ini robek Kita itu keluar dari tsunami Masih ada bayi sedikit kita tinggal di tenda darurat Kita tidak membayar lampu tidak membayar air Ketimbang dihuntara Ketimbang dihuntara Belum lagi lama kita tinggal dihuntara dihantam lagi dengan covid Jadi kami itu perekonomiannya semakin murat marit Kan pernah itu hari kita dilarang keluar rumah Tapi lantaran saya juga ini memang dia punya orang tidak Mana saya mau dilarang keluar rumah itu Mengendap-ngendap saya keluar Tidak mau begitu bagaimana kita ke sehari-hariannya Kalau cuma membuat kurung-kurung di dalam rumah itu Dan bisa dilihat sendiri Ini tadi ada ini Kayaknya pergi di rumah Bisa dilihat Kenapa tidak minta masuk di dalam Atap saya itu tenda Bukan barangkali Sudah bukan seng lagi Dulunya seng ya? Tidak ada seng Tenda Coba lihat ini Coba tanya Tenda Bisa dilihat lagi itu Jadi saya ini serba salah Mau dikasih baik itu rumah Ada saya dikasihkan uang 400 untuk beli tenda Sudah saya beli itu terpal Tapi begitu saya lihat kayunya sudah lapu Dimakan rayap Penyangganya penyangga tendanya Sudah dimakan rayap Begitu saya pegang Ini kalau saya mau bongkar ini Apalagi mau dipakai ini Jadi saya diam saja Tidak menyam-menyaut juga saya Cuma kasihan kami ini kalau hujan Aduh bayangkanlah tenda 4 tahun dipakai Bagaimana kira-kira Coba pikirkan sendiri itu Bagaimana kira-kira itu tenda yang 4 tahun dipakai Dan ada lagi yang sangat-sangat parah Di saat teman-teman kami meninggal Saya kalang kabut Bukannya saya mau mengungkit-ngungkit Saya kesana kemari Mondar mandir Begini-begini Meminta-minta orang punya uang Itu untuk apa? Biasa orang tanya Kamu mbak apakah? Masih muda cuma minta-minta Biasanya bilang begini Coba jangan dulu kamu orang tanya begitu Saya ini mau beli kain kafan Hah? Sesegera mungkin dia kasih itu uang Tidak ada satu setan Perangkat desa maupun siapapun datang Pigibah lihat Mati kamu Tidak ada Cuma kita-kita saja disitu Kami disitu itu Pak Terlalu banyak hal-hal yang tiang masuk-masuk di akal Ada yang sudah minum racun Itu karena kenapa? Stres Karena janji per janji Janji per janji Akibatnya bakal lain terus suami Hidup susah Di huntara Terus tidak ada perhatian Jadi itu Istrinya itu yang minum racun Suaminya belum lama ini meninggal Baru kurang lebih satu tahun Suaminya meninggal Itu keberadaannya kami disana Saya harap Kedepannya Ini pemerintah Jangan tidur Jangan tutup mata ya? Jangan tutup mata Jangan tidur